Terima kasih. 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 post grain, kemudian kurang puturnya harus porphyritic kemudian giant scale, ada scale yang sangat besar karena porphyry sendiri biasanya memang dimensinya besar dan stock booking, dia terdiri oleh stock van dan di target, nah biasanya dia merupakan tipe deposit yang dalam bisa mencapai 2-3 euro dan rata-rata juga masih berapa, masih itu adalah jalan sebut kita nanti di masa mendatang bagaimana kita bisa untuk eksplorasi dan menemukan porphyry yang masih tersendiri kemudian large stone biasanya long stone ini besar porphyry kita lanjut kemudian kemudian definisi porphyry sendiri apa sih? definisi porphyry sendiri adalah diinteresikan sebagai alterasi alterasi dotermal yang terletak pada stock yang bisa mencapai 10-100 km persegi yang juga disitu bisa terdapat SCARM, CARDIMETRI PLASMENT Bisa dimenuh STED dan INTERMEDIATE SUFIDASAN EPITERMAL dan PRECIOUS SPACE METAL MINERALIZATION ini menurut SELITOR 2010 karakteristiknya porphyry sendiri seperti apa? biasanya porphyry itu seperti yang tadi yang dikipu sudah saya jelaskan dia harus medium to coarse grain peran putri kristalnya kemudian intrusifnya harus dia harus batan peguin intrusif velsic kemudian melipi tekstur porphyry tape dan mengandung lebih dari 25% fenocryst by volume itu penjelasan menurut alabi tahun 2003 kemudian porphyry sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu ada porphyry AU porphyry CU porphyry CUMO porphyry CUAU CUMOAU MO BMO SN dan SNAG kemudian yang dominan biasa kita temukan di Indonesia adalah deposit CUAU kemudian dimana sih kita harus menemukan tubuh-tubuh porphyry ini sendiri nah disini saya mencuplik dari selito tahun 2010 dimana sih kita harus menemukan tipe-tipe deposit disini banyak gambaran tipe-tipe deposit yang sudah ditemukan di dunia kebanyakan dari mereka ditemukan di Eastern Pacific Belt kemudian di Tethys Belt atau biasa kita sebut yang belt kemudian di Western Pacific Belt saya sendiri dibawakan ke Western Pacific Belt kemudian pada tipe tectonik seperti apa harusnya porphyry ini hadir tentunya kalau mengajuk ke sini berarti dia ada di batas-batas lempeng konvergen biasanya subduction related art ini akan kita lihat penjelasannya nah disini saya mengambil penjelasan milik Jeremy Richard al-malbom Jeremy Richard yang dipernya digunakan dimana-mana disini menjelaskan bahwa sebenarnya porphyry itu favorable untuk hadir di setting tectonik post-subduction dan collisional setting nah disini saya akan coba jelaskan secara general dan sebisa saya bagaimana kok bisa subduction lihat atau post-subduction ini membentuk terpedeposit porphyry nah pertama kita ambil disini dulu kita harus lihat bahwa disini ada oceanic mantel lithospir yang dia syaratnya harus terbenam di dasar laut dan dia oceanic keras ini kan terbenam selama jutaan tahun ya dalam skala waktu jelutsi syaratnya sebelum dia mengalami subduction itu dia harus dimengam oleh air laut dia harus berada dasar laut selama jutaan tahun nah ketika dia sudah jeluh oleh air laut dan disebabkan sini ada oceanic range otomatis kan ini mengalami rifting dan ini mulai menunjam masuk bawah continental keras nah kemudian di bawah continental keras ini si oceanic keras ini mengalami yang disebut proses yang disebut sebagai dehidrasi namanya dehidrasi yang berarti dia pelepasan O2 yaitu pelepasan air nah dehidrasi ini menyebabkan air oceanic yang awalnya sebelum ini mengalami partial melting namanya partial artinya dia tidak meleleh sepenuhnya dia hanya setengah aja karena gak semuanya dia akan meleleh nah kemudian water tadi yang tersimpan di oceanic keras dan sifatnya salin ya karena dari sea level kemudian dia akan naik ke atas karena mengalami pelelehan naik ke atas karena proses partial melting pada suhu sekitar 1000-1400 nah disini naikan dari dehidrasi ini akan berbentuk seperti bubble-bubble yang dulu pernah dijelaskan oleh Prof. Mark Plus di UPN saya sempat bubble-bubble sistem itulah yang nanti akan membawa metal untuk naik ke atas dan dia sempatnya harus salin kenapa kok dia harus salin kenapa gak biasa saja gitu sekarang kita ibaratkan begini kalau dia tidak salin dia densitasnya tidak akan mencukupi untuk menaikan metal itu naik ke atas kenapa kok begitu nah kita bayangkan ada dua buah panci lembangannya dua buah panci ketika Anda merebus air gitu ya nah panci yang pertama itu berisi air biasa kemudian panci yang kedua itu berisi air yang jenuh oleh NACL ketika dua ini dipanaskan maka hasilnya akan berbeda air yang jenuh oleh NACL dia akan lebih besar densitasnya sehingga ketika dia densitasnya lebih besar metal-metal yang ada di luar itu akan lebih terbawa ke atas terus ingatnya gampangnya seperti itu kemudian kemudian magma tadi ketika sudah mulai mengalampar gel melting dia akan naik ke atas secara perlahan kemudian terhenti di batas antara SCLM dan lower crystal SCLM itu ini yang biru ini di papernya Richard sebagai subcontinental lithosphere mental kenapa kok disini dia berhenti karena si fluida itu tadi sifatnya densitasnya lebih berat dari power crystal makanya dia terhenti disini membentuk pola magma yang pertama atau di Richard disebut sebagai pounding nah fluida magma tadi yang sifatnya dia ultra basah ketika dia membentuk pounding disini karena perbedaan densitas dia berinteraksi dengan batuan yang ada di lower crystal ini nah ini yang membentuk yang disebut mesh zone mesh zone ini sebenarnya proses bukan tempatnya kita sebut sebagai pounding atau hill dread and morbid tahun 88 itu dijelaskan sebagai hydroscumulate zone nah di pounding yang pertama ini atau kolam yang pertama ini terjadi proses yang disebut yang ASG mesh zone atau melting assimilation storage dan homogenization nah termasuk melding dan assimilation adalah ketika ultramaric magma ini berinteraksi dengan batuan di lower crystal dia akan mengalami melting dan assimilasi karena dia akan panas sekali maksudnya dia akan mixing disini kemudian membentuk storage nah ini disebut sebagai pounding nah storage itu kemudian mengalami homogenisasi secara perlahan dan akhirnya akan membentuk kalakalin magma yang sifatnya intermediate dan memiliki densitas yang cukup rendah nah ketika dia sudah membentuk kalakalin magma dan densitas yang cukup rendah disini juga sebenarnya terbentuk juga apa namanya hidroscumulate zone nah di hidroscumulate zone ini yang hitam ini dia terdiri oleh amphibol olivine peroxine dan plageoplas nah di hidroscumulate dan morbid sendiri dijelaskan bahwa di amphibol inilah fungsinya dimana dia memperoleh metal banyak karena di amphibol ini dia berfungsi sebagai spons dijelaskan dalam papernya Davidson tahun 2007 nah amphibol ini dia mengandung 20% water karena itu metal itu akan banyak terikat di amphibol ini nah lanjut ketika tadi dia sudah densitasnya sudah berkurang dia sudah tidak tertahan lagi di batas antara SGLM dan water dia akan naik si magma itu makin terkala akal di magma tadi dia akan naik membentuk ponding yang kedua nah ponding yang kedua yang sering kita sebut sebagai toilet complex lalu dalam papernya Serito 2010 kalau sudah itu disebut sebagai precursor pluton yang nanti akan membentuk stok-stok yang menjadi cikal bakalnya si porfiri dari sini paham ya bagaimana kosenik keras itu mengalami dehidrasi bagaimana dia naik ke atas kenapa dia membentuk ponding pertama di sini membentuk proses zone kemudian naik lagi ke atas karena densitasnya untuk di pekil membentuk ke complex batolid atau precursor pluton kemudian lanjut lagi kita mulai ke tahap pembentukan porfiri di sini saya ambil konseptual dari seritor 2010 di sini digambarkan bagaimana proses dari kelanjutannya dari 2009 ke 2011 nah ini adalah gambaran dari si batolid complex tadi atau yang biasa saya sebut sebagai composite precursor pluton nah sebenarnya naiknya magnet ke atas selain didukung oleh densitas dia juga didukung oleh aktivitas seismik dan dia aktivitas seismik juga berberan di sini dan tentunya aktivitas seismik itu tidak bisa membentuk CU stok ketika subuxinya itu relatif kencang tapi harus dia harus pelan jalannya jadi ketika subuxi itu jalannya pelan otomatis kan parcel meltingnya akan lebih lama ketika parcel meltingnya lebih lama otomatis metal itu akan semakin banyak terkumpul di bagian cumulat semakin ponding yang pertama sampai akhirnya dia akan naik ponding yang kedua membentuk precursor pluton ini nah kemudian komusif precursor pluton ini dia akan membeku secara perlahan mulai dari luar makanya disini dibedakan oleh sejati-sejati membeku mulai dari luar sampai akhirnya dia membentuk parental pluton nah ketika parental pluton ini terbentuk dia sudah di fase paling akhir fase paling akhir sampai akhirnya dia akan membentuk powerfree jauh stok nah nanti proses pembentukan powerfree jauh stok sendiri disini kan digambarkan ada dua satu yang dia naik ke atas permukaan sampai dia membentuk litogap yang satunya dia masih bawah artinya dia tidak naik ke permukaan ini mungkin nanti akan saya jelaskan dengan kenapa dia ada yang naik di atas membentuk litogap yang mungkin nanti relate dengan depan tipe HS dan PS mungkin yang disini kenapa dia tidak membentuk dia hanya membentuk powerfree saja disini mungkin nanti akan dilihat dengan sistem satu fase dan dua fase saya jelaskan di slide setelah apa sih kok sistem satu fase dua fase itu kenapa penting memahami sistem itu sebelum memahami powerfree apa yang akan terjadi nah untuk powerfree stock sendiri disini kita bagi menjadi tiga yaitu perlin termineral led led mineral artinya ini adalah mewakili fase dari intrusinya nah fase intrusi dari satu ke dua ke tiga ini kita sebutkan sebagai less span nah di jarak antara intrusi pertama dan ketiga biasanya jaraknya antara satu sampai dua juta tahun itu yang saya baca dari silikot ini sebenarnya variabel kemudian letaknya powerfree sendiri gimana sih secara gampangannya letaknya powerfree sendiri itu disini disentral sistemnya dari sebuah volcanic system atau sabbat sinila tempat nah ini saya kasih contoh di western iran kemudian satsumoiwojima powerfree kemudian kacamatka powerfree ini sebagai gambarannya aja supaya gampang kan pasti orang-orang tanya sebenarnya kalau kita nyari powerfree itu kita nyari gimana sih kita nyari di sentralnya gunung api biasanya kalau dalam silikot itu di api yang dulunya adalah satu vulkanu lebih baik lagi ketika gunung apinya itu belum mengalami erupsi belum mengalami erupsi ketika gunung apinya belum mengalami erupsi artinya metalnya dia akan tersimpan di bagian atas profirnya jadi masih tersimpan di sini di erupsi otomatis dia akan terlontar metal-metalnya keluar tapi kebanyakan sudah erupsi juga kalau kita bisa menemukan yang belum erupsi itu adalah jempol oke lanjut kemudian tadi kan sudah mengenal bagaimana teknologi kemudian secara sederhana dimana kita kita mencari porfiri itu apakah dari sebuah gunung api dari sebuah mangan yang lain sekarang saya beri gambaran secara umum saja kalau kita melihat data-data geologi kapan kita mengidentifikasi oh ini porfiri ini saya ambil dari Manggala 2019 ini di Montarado Prospect di Keamanan Barat ini tentang kompleks porfiri HS, IS, dan LS di posisi di sana di sini porfiri sendiri tertak di sini dan di sini di sini dapat dilihat bahwa intrusinya itu bersifat multiple atau multiple intrusion terdiri dari banyak fase di sini pertama bisa dilihat bahwa intrusinya adalah quartz diorite intrusion warna pink kemudian intrusi ini diintrusi lagi oleh monster diorite intrusion berwarna ungu intrusi ini berada di dalamnya mengintrusi kemudian diintrusi lagi oleh hijau tengahnya kemudian intrusi yang terakhir tadi yang muncul diorite yang ungu itu diintrusi lagi oleh coarse-grain diorite intrusion warnanya ungu ucat ini sampai akhirnya coarse-grain intrusion diorite ini diintrusi oleh diorite intrusion dan mikro diorite kemudian andesip bisa lebih dari 3 intrusi sejauh yang saya tahu biasanya minimal dia harus 3 intrusi karena harus terdiri oleh karli antar mineral dan kemudian lab kalau dari seksen geologi ini sebelah kanan saya ambil dari slide ini ini slide ditentuk dari data drilling ini menggambarkan bagaimana sih posisinya intrusi-intrusi ini dia memotong mana disini dilihat di batu hijau contohnya ini bahwa disini ada intrusion diorite yang berwarna hijau hijau gak tua kemudian diintrusi oleh intermediate tonalite yang warna kuning kecoklatan sampai akhirnya diintrusi lagi oleh yang tonalite seperti inilah gambaran secara spasial bagaimana multiple intrusion itu nah sekarang kalau kita berbicara tentang fase tadi yang saya sebut sebagai lifespan dari early mid tonalite mid kemudian mid atau intermineral kemudian light itu seperti apa sih ini saya ambil dari skripsi saya sendiri yang tempatnya dirahasiakan di Sulawesi Utara disini intrusinya saya ada tiga kebetulan yang ini yang masuk ke kompleks intrusi tapi di luar tubuh si porfirina nah disini kebetulan intrusi yang saya dapat ketiganya adalah tonalite yang pertama yang pertama itu yang berkembang sebagai early tonalite gambarnya kemudian middle tonalite ini yang bersifat intraminal yang bermineralisasi kemudian lat tonalite yang paling akhir hadir adalah monoprim diolite monoprim diolite ini di luar sistem jadi dia tidak apa namanya tidak saling memotong dari tiga intrusi ini adalah sedikit gambaran dari grassberg dari june angeles 2017 disini ada gambaran dari kali intrusen yang mengintrusi sigman grassberg intrusen disini dapat dilihat ini ada gunnetnya yang terpotong run-cated oleh kali intrusen disini ini cara membedakan bagaimana intrusi dipotong oleh intrusi kemudian ini ada alteration intensity di deposit tipe porfiri disini saya bercontoh dari Pak Adi Marino dan kok ini intensitas alterasinya dibedakan menjadi weak moderate strong dan intense kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Utrek tentang intensitas alterasinya jadi saya menang kita membedakan semua ini sebenarnya dari bagaimana bentuk fenokris yang kristalnya ketika dia makin intens biasanya bentuk fenokris nya sudah makin hilang ini pervasif nah kemudian fenokris sudah tahu kan ya kalau fenokris itu berarti kan masa dasar kristal yang terkelang di dalam masa dasar yang lebih halus seperti ini ya ini 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 masih kelihatan kan tapi ketika dia sudah mulai intens kita sudah tidak terlihat lagi nah disini ada penjelasan singkat menurut Bairns tahun 1997 bagaimana sih atau pengertian si alterasi itu rampangannya alterasi itu adalah para merifurit mengubah metal atau ferida matik yang melewati tubuh batuan melalui proses yang disebut leaching transport sampai membentuk sebuah alterasi itu tampangannya cara sederhana sebenarnya lebih kompleks sekarang masuk ke alterasi tab banyak mahasiswa sekarang menanyakan kadang mulai bingung kapan kita membedakan tipe-tipe alterasi di porfiri porfiri epitermal HS epitermal IS dan epitermal LS sebenarnya di porfiri sendiri cukup beda tipe-tipe alterasinya disini kita beri gambaran penjelasan dari silipo 2010 bahwa disini ada alterasi sodikalsik potasik propiletik kloretik dan serisik biasanya alterasi inilah yang membentuk tipe deposit porfiri ketika kita sudah mengetahui ini yang harus kita pahami adalah kiki mineralnya apa kunci mineral supaya kita bisa mengenali tipe alterasinya seperti disini contoh alterasi sodikalsik biasanya digambarkan oleh adanya mineral aktenolet magnotate dan albaid sedangkan alterasi potasik biasanya lebih digambarkan oleh kehadiran sekundari coverage par biotet dan magnotate juga dengan propiletik kualitik dan serisik ini ini kimineralnya harus di tipe deposit porfiri kita harus membedakan mineralogi alterasi disini saya bedakan menjadi prograde dan retrograde kenapa kita harus memahami ini karena sebelum kita lari ke data geofisik nanti kita harus paham dulu mana alterasi yang prograde dan retrograde ini akan sangat penting nanti di interpretasi data geofisik lebih lagi interpretasi data magnetik karena ini akan sangat berwaruh di responnya ketika dia itu prograde dia akan lebih hasilkan high magnetic tapi ketika di retrograde dia akan lebih magnetic destructif atau log magnetic ini akan dijelaskan prosesnya dan ini alterasi zoningnya di porfiri kemarin juga disenjung oleh Pak Utrek zon porfiri seperti apa gambaran dari tabel tadi kan tadi sudah dijelaskan tentang alterasinya kemudian kaya-kaya mineralnya disitu sudah dijelaskan bagaimana alterasi potasik penjirinya ini seperti ini zoninya kurang lebih ini intrusinya kemudian ini adalah batas-batas zoninya alterasi potasik kemudian disini subkalsik dia ada di bawah di root porfiri kemudian propilitik ini inner propilitik dia ada di kanan-kirinya subkalsik dan potasik kemudian yang ini kita kesamingkan dulu karena ini adalah tipe deposit skan kemudian naik lagi bagian atasnya potasik itu ada alterasi klorid serisitik kemudian serisitik atau yang dua ini biasanya kita sebut alterasi filik filik ini dibedakan dua berdasarkan mineraloginya nanti akan saya jelaskan di akhir dan makin ke atas ini akan membutuhkan yang disebut sebut litocat lanjut nah sekarang kita akan saya beri gambaran sedikit bagaimana deposit porveri itu terbentuk dari jenisnya ilustrasi yang akan saya gambarkan ini saya ambil dari penjelasan siruto tahun 2010 dari 37 yang di pelajari yang pertama kita bahas dari early porveri intrusion disini dapat dilihat bahwa pertama kali porveri itu terjadi adalah dimulai dari injeksi oxidase magma oxidase magma itu tentunya harus saturated oleh sulfur karena sulfur ini juga membawa metal dan metal rich sifatnya hypersalin liquid dan vapor jadi disini ada hypersalin liquid dan vapor yang dijelaskan ketika sudah naik dari precursor lupan bagaimana dia bisa membentuk stok ini adalah proses bagaimana dia membentuk si porveri nah kemudian disini kita harus tahu dulu bahwa tersebut dengan porveri kita bagi menjadi dua fase yang saya jelaskan bagaimana satu fase bagaimana dua fase sebenarnya itu lebih ke kandungan fluidanya ini ada hypersalin liquid atau dia vapor ketika fluid hydrotema itu dia hanya satu fase dia hanya berisi oleh hypersalin liquid atau liquid brand sedangkan dia dua fase dia terdiri oleh hypersalin liquid dan yang mana liquid brand ini terdiri dari Na K Fe dan klorid kompleks kemudian dia biasanya mengandung metal berupa Fn Zn Pb Mn dan kurang lebih Mn kemudian low density vapor dimana dia berupa H2S SO2 CO2 BCL dan HF seperti yang kemanisian oleh Mas Sadid yang membutuhkan HS nanti akan berperan dibunuhkan HS nah low density vapor sendiri mengandung metal seperti CU AO AG S kemudian AS SPTE dan B memahamkan satu fase dua fase ini akan berpengaruh ke deposit yang nanti terbentuk ini harus paham kemudian kembali ke proses napon VJ Ustak tadi bermula ketika injeksi magma yang pertama membentuk perli intrusion nah disini masih head temperatur sekali dia membeku secara perlahan dari suhu 700 celcius pertama dia masih barren karena dia masih sangat panas ketika dia masih panas pada suhu 700 celcius metal belum bisa terpresipitas disini nah disini proses langsung ada inflowing brain source dari sistem disini inflowing brain source ini akan membentuk sit soldic altric pada bagian bawah sit di bagian zoning itu bagian root yang sepor puri nah itu akan membentuk sodic klasik disini kemudian temperatur mulai menurun karena ini kan kontak dengan warok disini kan subformat turun pembekuan mulai berlangsung dari luar menuju ke dalam sistem temperatur turun dari 700 ke 550 nah kemudian dari temperatur 700 ke 550 sendiri ini mulai terbentuk terprecipitasi di dalam dan bagian tangan kirinya tubuh porfiri kalau di bagian luarnya dia akan mulai membentuk ring apa itu namanya kalau biasa kita sebut sebagai piret haluh piret haluh itu mulai terbentuk di 550 ini dan dia pada fase ini intrusinya masih dactal ya artinya masih boleh membeku secara sempurna dia masih plastis nah ini tubuh si potasiknya mulai terbentuk kemudian ketika formasi di atasnya ini sudah terdapat menahan tekanan dari bawah dia akan mulai pecah si potasiknya pecah ke arah atas membentuk supur di atasnya dan membentuk pola-pola pervasif stockwood fening di atas ini nah fene apa saja yang akan terbentuk pada fase pertama ini diantaranya ada IDM venet kemudian M venet dan A venet nah tentunya ven-venet yang terbentuk di early ini memiliki pola-pola khusus nanti dia akan berbeda dengan ven-venet yang terbentuk di fase setelahnya karena berkaitan dengan kondisinya ketika ven ini terbentuk intrusi ini masih sifatnya daktel belum mengarah ke brittle nah kemudian masuk ke intrusi kedua intrusi terminal ya seperti itu ketika intrusi terminal ini mulai intrusi early intrusen pembekuan ini mulai menjadi dominan disini nah kemudian alterasi propioletik mulai terbentuk karena intrusi ini memanaskan intrusi yang kedua ini mulai memanaskan intrusi yang pertama dan menggolok bagian kanan kirinya ini akan membentuk pola-pola alterasi propioletik di bagian kanan kirinya ini biasanya tadi ada di bagian zoninya si silipus sudah terlihat ya disitu nanti bisa di lihat lagi untuk intrusi kemudian pada intrusi kedua ini karena kemudian sudah mulai dominan dia reologi batuannya sudah mulai mengarah ke brittle manner ini akan membuat perbedaan di bentuk fen-fen yang akan terbentuk tadi ini fen kedua yang terbentuk disini di fase intermineral ini fen-fen yang terbentuk adalah fen tipe B dan tipe C nah nanti akan kita lihat bagaimana fen-fen ini bentuknya pola-polanya mengacu ke genisan ini karena dia mulai brittle tentunya bentuknya akan mulai berbeda dengan si fase yang pertama tadi nah di fase kedua ini fen-fen B dan fen C ini mulai memotong fen-fen early tadi nah makanya tadi di awal dijelaskan bahwa cross-cutting relationship akan sangat penting untuk mengenali mana memotong mana mana intrusi yang pertama mana intrusi yang terminal mana intrusi yang led kemudian ketika stok long ini terbentuk artinya akan mulai terbentuk struktur yang disini tadi terbentuk struktur berarti ini menjadi favorable tempat bagi fluid external water atau fluid meteorik untuk masuk dalam sistem nah ketika fluid meteorik masuk dalam sistem ini dia akan mengubah temperatur yang ada di bagian atas potasik ini sehingga akan terbentuk alterasi baru yang disebut sebagai alterasi filik yang secara mineralogi dia kategorikan sebagai retrograde alterasi seperti tadi yang filik di tabel tadi jelaskan bahwa bagian bawah itu lebih ke alterasi chlorotic sericit sedangkan bagian atas lebih ke sericit nah ini untuk alterasi filik zoningnya seperti ini kenapa kok dia zoningnya seperti ini kok enggak turun sampai ke bawah aja karena dia hanya mengikuti struktur ini mengikuti kolak-kolak struktur dari porphyry ini makanya dia bentuknya seperti ini kemudian fase intrusion terakhir yaitu light porphyry intrusion light porphyry intrusion ini adalah fase-fase sisa biasanya ini saya gambarkan hanya 3 intrusi karena kan dalam suatu deposit itu bisa karakteristiknya bisa beda-beda bisa 3 kali intrusi bisa 4 kali intrusi disini saya gambarkan hanya 3 saja disini magma chamber sudah mulai membeku yang tadi parental kutometri mulai secara perlahan sehingga hanya menyisakan energi terakhir untuk last intrusion untuk naik ke atas nah ketika intrusion naik ke atas ini low density vapor yang tadinya bergabung dengan hyper saline liquid brand itu mulai berpisah berpisah dari sistem porphyry kemudian naik sampai 1,2 km di atas virg ultrason kenapa bisa dia naik karena low density vapor ini bentuknya gas karena dia sifatnya paling ringan makanya dia naik paling dulu naik ke atas ketika naik ke atas itu dia kemudian berinteraksi dengan external water makanya membentuk extremely pH width biasanya pH-nya akan mendekati dua dan membentuk lingkungan yang sangat asam yang nantinya akan membentuk advanced archery altrason disitulah proses terbentuk Fagy itu dijelaskan kemarin oleh Mas Adid bahwa proses Fagy itu dijelaskan oleh extremely low pH fluid terbentuk dari low density vapor tadi yang mengkondensasi si groundwater kemudian pada intrusi yang terakhir ini biasanya dia relatif baron minor sulfate dan dia less metal content alterasinya pada intrusi yang paling akhirnya biasanya dia propolitik jadi disini tadi sodikalsik 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 sampai atas sini dan disini propolitik nah di dalamnya ini dia juga propolitik karena dia temperatunya jauh lebih rendah dari intrusi yang pertama dan yang kedua nah pada intrusi yang terakhir ini terbentuk stock work sistem yang terakhir stock work yang terakhir ini biasanya terdiri dari ventipede dan juga yang mengkategorikan baru-baru ini tentang ventipede tapi karena saya belum pernah melihat jadi saya gambarkan sampai ventipede saja nah itu kurang lebih penjelasan bagaimana proses ini terbentuk penting bagi kita sebelum memahami data-data geobisik untuk memahami genesa ini karena genesa ini akan menyampaikan bagaimana pola-pola geobisik nanti akan terbentuk kemudian disini akan saya jelaskan singkat tentang ventipede relationship kemarinan sudah dijelaskan oleh Pak Utrek ini saya jelaskan singkat saja ini adalah gambaran klasifikasi silipo tahun 2010 yang dia buat berdasarkan atau sebenarnya pembaruan dari klasifikasi Gustafson & Han tahun 1975 disini ada gambaran tentang sok work di Pulau Merah yang melalui Pak Sonopo tahun 2018 dan ini oksides sok work di Kumbu Karno Tenggalek ini yang saya ambil sendiri waktu bersama anak-anak SC dan ditemukan sangat banyak sekali di pantai-pantai Tenggalek ini saya ambil skematik dari Pak Adi Mariano tahun 2013 Pak Adi Mariano disini menjelaskan bagaimana hubungan van-lite relationship di porfiri itu dari early dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa early itu mulai terbentuk van-nya adalah van tupa HDM A dan M kemudian di intermineral atau intermineral plus porfiri itu van tupa B dan C kemudian di lead-nya itu terbentuk van tupa B dan yang saya sempat singgung karena saya belum pernah lihat jadi saya tidak berani menjelaskan nanti yang ahli-ahli disini bisa membantu tentang van tupa ini porfiri sendiri kenapa kita harus memahami stock work atau van van antara relationship tadi karena porfiri sendiri sebenarnya lebih berbicara tentang stock work dan intrusif kita memahami dengan van relationship ini kita akan kesulitan untuk memahami bagaimana sistem porfiri itu terbentuk tentang IBM van 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 Dia sifatnya juga herlin, dia belum membentuk fan-fan yang sifatnya tegas-tegas tadi. Kenapa begitu? Itu juga menjawab tadi di fase pembentukan porfiri. Saat dia itu intrusnya masih taktel atau plastis, maka fanlet yang terbentuk di situ dari sistem sobatnya akan relatif bergeloke-geloke seperti ini. Dia tidak akan membentuk tip fan yang tegas-tegas seperti itu. Tapi tip fan yang tegas seperti itu hanya akan terbentuk ketika sistemnya sudah mulai brittle. Maksudnya dia fracture terlebih dahulu, baru gelidah itu naik, mulai benar-benar buku. Ini dia sifatnya tegas-tegas. Tapi ketika dia masih... Ini fanlet, penjelasan di tahun 2015, biasanya dicadikan oleh purely coarse, dengan sedikit di sini yang tegas-tegas, tapi biasanya hanya quarsal saya di sini. Jadi bentuknya tetap bergelok ya, karena dia terbentuk. Kemudian B-fanlet, nah B-fanlet ini lebih relatif mudah dikenali karena biasanya dicirikan dengan adanya centerline sulfate. Nah di sini bisa dilihat, bisa ada centerline sulfate berupakal koperit dan koperit dan koperit dan koperit di sini. Ini fan, ini saya ambil dari Arif dan Becker. Ini juga yang saya ambil sendiri di skripsi saya tahun 2018, di Nord Sulawesi. Ini B-fan-nya, ini terdiri oleh quars dan penuhannya adalah centerline sulfate. Ini bonit secara ekoskopis. Ini contoh B-fanlet lagi yang ada di Alphala Prosper. Untuk B-fanlet, biasanya dia polanya tegas gini ya. Ini yang membedakan tadi antara fase early dan internal mineral. Ketika dia mulai brittle, maka fanlet-fanlet yang terbentuk dia akan tegas-tegas. Relatif tegas. Ketika dia masih early ductile, dia akan berbelok-belok. Sebenarnya dia saja, karena dia masih plastis. Dan C-fanlet, C-fanlet ini mirip dengan B, hanya bedanya kalau C itu dia isi oleh kalkoperit. Ini dari Pak Arif dan Becker di Sumerung. Ini di Alphala Prosper. Ini C-fanlet-nya. Kemudian ini D-fanlet. Nah, D-fanlet ini seperti C-fanlet, hanya saja bedanya kalau kalkoperit sudah sulpidasi tingkat akhir ya. Dia di light control center. Tapi yang khas di D-fanlet ini adalah di kanan-kirinya. D-fanlet ini muncul halu alterasi atau high intense alteration lokal. Nah, halu ini dibagi, lalu saya risip kanan-kirinya ini. Kalau di sini bisa kita lihat yang ini, ini adalah saya risip. Kita mulai masuk ke geobis klasik nature ketika tadi sudah mulai mengenal di mana porveri itu terbentuk. Saya tentu mengenal genisnya seperti apa, kemudian stock look fan-nya seperti apa, supaya kita bisa mengenali fase-fase intrusinya, mulai mengarah ke gulil dari webinar ini, yaitu geobis klasik nature itu seperti apa sih. Sebelum mengarah ke geobis klasik nature, kita, saya jelaskan dulu tentang bagaimana pemilihan metode-metode geofisika di eksplorasi tahap regional dan tahap L. Nah, di sini saya bedakan menjadi dua untuk tahap regional, biasanya kita gunakan lenset imagery, kemudian remote spekular geologi, kemudian airborne survey. Kemudian airborne gradient array atau airborne EM untuk selesai resistivity secara airborne. Nah, kemudian pada di posisi tipe posisi L, skala detail, kita gunakan adalah drone base magnetik. Baru-baru ini skala detail karena teknologi makin bergembang, jadi drone base magnetik ini banyak digantikan oleh drone magnetik, karena drone magnetik kan lebih cepat dan dia sensornya juga menggunakan sensor airborne, artinya dia lebih detail harusnya. Kemudian geoelectric resistivity, tentunya ini juga drone, kemudian IP, telepromagnetik, AMT. Nah, magnetik ini biasanya yang kita gunakan di Earth of Exploration itu lebih ke AMT dan CSAMT. Kenapa kok AMT ini jarang? Karena AMT ini kan secara resolusi dia kurang bagus. Memang AMT ini penetrasinya di paling dalam, dia bisa bergilo-gilo, tapi secara resolusi untuk menggambarkan geometri itu, usut dia kurang bagus. Tapi untuk AMT dan CSAMT itu banyak digunakan untuk ludianifikasi, intrusi-intrusi, dan struktur. harapannya adalah ketika kita ketemu berikutnya, yaitu yang konek dengan si Orphyristock-nya, kita akan menemukan tubuh-tubuh Orphyristock yang lain. Nanti akan terlihat oleh si AMT ini. Kemudian, diidentifikasi mineral dalam skala detail, nah, ASD ini sendiri konsepnya itu juga harusnya masuk ke elektromagnetik ini, karena ASD ini prinsipnya dia menggunakan dumpang elektromagnetik. Nah, saja ASD ini kita cukup bagus ya, untuk identifikasi-identifikasi mineral. Nah, ini saya ambil sedikit resum dari Ford, saya enggak tahu ini tahun berapa, karena di paper-nya dia tidak disebutkan tahun publikasinya, hanya ini kemarin publikasikan di MBRU, atau Mineral Deposit Research Unit. Nah, di sini, kalau kita sebuah-sebuah Porphyry Copper Deposit, atau yang kita gunakan, dominannya adalah magnetik, karena magnetik itu bisa menjadi full untuk geolocal frameworking, dan direct targeting untuk tubuh sip Porphyry. Kenapa kalau bisa direct targeting? Nah, nanti akan kita bahas bagaimana responnya di musuh tubuh Porphyry. Untuk elektromagnetik sendiri, kita biasanya gunakan yang tadi, CSANT dan ANP, yang biasanya gunakan, itu juga yang menegangkan. Electric, ini resistivity ground, kita juga gunakan untuk bagian atas dari Porphyry, karena elektromagnet resistivity ini kan penetrasinya tidak dalam, jadi hanya dampak. Menurut gravity, ini sebenarnya kita jarang sekali gunakan, untuk depositip Porphyry, mungkin gravity akan banyak kita gunakan untuk LS, karena lebih strukturalnya kontrol, karena gravity ini lebih membaca perbedaan densitas. Kemudian radiometrik, ini juga akan favorable sekali untuk mencari depositip Porphyry, karena ketika kita ketemu tubuhnya si Porphyry, biasanya dia rich oleh kaffespar, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau di-altrasi potasik itu kan, ciri-altrasi potasik itu salah satunya adalah, mineral secondary cover spas, kemudian seismik, nah seismik ini jarang sih, kalau di Indonesia kita gunakan, biasanya menggunakan metode seismik untuk eksplorasi hard rock itu, di Australia dan Kanada, ya sama kegunaannya untuk metode seismik ini, sama seperti MD tadi, untuk mencari di mana sih, busi batoletnya, atau precursor plutonnya itu, dan kemudian di mana capang-capang si precursor plutonnya. Merekaannya adalah, ketika kita ketemu tubuh Porphyry yang satu, kita juga akan ketemu tubuh Porphyry yang lain, ketika sudah menemukan si precursor plutonnya. Nah, kemudian, sekarang kita akan mulai mengarah ke geobisikl signature, pada endapan tipe Porphyry dulu, kemudian nanti menusul ke endapan tipe epitermal HS dan LS. Nah, pada endapan tipe Porphyry sendiri, biasanya erbun magnetik yang akan sering digunakan untuk eksplorasi regional, sampai luasnya detail, detail tadi diwakaikan oleh drone magnetik dan drone magnetik, kalau itu yang sekarang ya. Nah, polanya itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, polanya itu biasanya kalau dari magnetik sendiri, dia akan menghadirkan pola yang kita sebut sebagai bull ice anomaly. Nah, bull ice itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini, yang sebut sebagai bull ice. Dia diceritakan dengan adanya height magnetik pada tengah-tengah sistemnya. Ini Porphyrynya di sini ya, di tengah-tengah sistem ini. Tengah-tengah sistemnya, kemudian dia dilingkari oleh anomaly-anomaly low magnetic, atau yang kita sebut sebagai subtle-subtle low mag. Nah, ini adalah sanya kenapa ke Porphyry itu, polanya di height magnetik, kemudian dilingkari oleh 5-5-1 ini, sehingga kita sebut sebagai bull ice, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian magnetic low ini yang menggambarkan alterasi flip-nya. Terus, urban radiometrik itu juga berguna tadi yang penjelasan sebelumnya ya, gunakan untuk mendeliniasi di mana sih alterasi si KV sparnya, mencari alterasi KV sparnya di tubuh kota sebut. Kemudian IP response ini juga berguna untuk mencari di mana kehadiran sulfat-sulfat yang ada di tubuh Porphyry. Karena biasanya Porphyry pada bagian atas, di bagian stop-locknya itu, dia akan banyak sekali sulfat-sulfat di situ. Ini akan memberikan gambaran di metode IP nanti. Kemudian lansat, sehingga bisa digunakan untuk identifikasi sistem. Nah, ini saya memberikan gambaran singkat, tapi di sini saya menggunakan konsep milik Almarhum Lowell dan Gilbert, yang sebut 1970. Ini tubuh si Porphyry, nanti bagaimana respon tubuh-tubuh ini kepada geophysical signature-nya. Nah, ketika ini ada tubuh Porphyry di sini, ini multiple intrusion-nya ya, ini alterasi potasik di sini. Nah, disi alterasi potasik itu tadi di penciri tabel milik Silitho 22, sudah dijelaskan bahwa salah satu mineralnya adalah secondary magnetite. Nah, secondary magnetite yang hadir di alterasi potasik itu, dia akan menyebabkan nilai magnetik itu akan terbaca sebagai high magnetite dari secondary magnetite. Ini high magnetite-nya juga dilihat dari secara plan view ya, artinya secara atas begini. Ini pakla, atas. Nah, ini dilihat dari atas, dia sebagai high magnetite. Kemudian pada bagian atas sendiri, pada bagian atas sendiri, itu kan atas. Nah, Philip itu sendiri, dia sifatnya adalah magnetite destruktif. Kenapa disebut magnetite destruktif? Karena Philip itu, apa namanya, atau altrasi retrograde, saya kategorikan ke altrasi retrograde. Altrasi retrograde itu, dia menyebabkan destruktif, karena dia kan terbuka, dia sudah tidak mau terbuka lagi. Karena ketika kita berbicara tentang metode magnetik, sebenarnya metode magnetik itu hanya akan membaca pola-pola magnetik dari mineral-mineral, baik magnetik atau ferromagnetik, seperti metode dan pirotek. Nah, ketika dia sudah tidak ada magnetik. Campurnya fluida magnetik dengan fluida meteorit, sehingga menghasilkan altrasi retrograde, itu akan menyebabkan respon yang disebut sebagai magnetik destruktif. Yang pada ketika magnetik, nanti akan terbuka sebagai lomek. Lomek inilah yang nanti mengitari di sekitar tubuh si porfirinya dan menghasilkan pola-pola lomek. Lomek inilah yang menghasilkan pola-pola lomek. Lomek inilah yang menghasilkan pola-pola lomek. Karena di tengah ini height magnetik, dan di kanan kirinya ini, dia lomek. Kemudian, height potassium sendiri, untuk metode radiometrik, itu membaca respon dari sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik. Jadi, di tubuh porfirinya, dia akan tergambar sebagai circular feature yang menggambarkan dia height radiometrik. Kemudian, untuk resistivity sendiri seperti apa, pada tubuh porfirinya sendiri ini, dia akan menggambarkan tubuh height resistivity. Resistivity itu kan sendiri pengertiannya adalah tampilan suatu baton untuk menahan arus. Karena di tubuh porfirinya ini reach oleh silica, dan dia rigid, makanya dia akan split untuk menghantarkan arus di sini. Nah, di metode resistivitas, tubuhnya ini dia akan terbaca sebagai high resistivity nanti. Kemudian, di filik alterasi, di filik alterasi sendiri ini, dia sifatnya akan height chargeable. Kenapa kok height chargeable? Karena di alterasi filik ini, banyak sulfate content di sini, dari stopwatch-stopwatch yang ini. Makanya nanti metode IP itu, dia akan baik untuk mendirinya si si alterasi filik ini. Karena metode si IP sendiri kan, dia jangguannya juga tidak dalam, dia hanya dangkal saja, hanya atusan berkandung seberapa panjang bentangan lintasannya nanti. Semakin panjang dia, maka akan semakin dalam penetrasi si metode IP. Tapi, selama dia hanya pendek saja, maka ya penetrasinya pendek saja. Dan dia hanya akan bisa, mentok-mentoknya biasanya hanya akan bisa mendeliniasi si alterasi filik ini. Kemudian, si alterasi filik ini, dia juga menghadirkan low resistivity, karena filik alterasi itu rich oleh clay, yaitu serisit. Nah, dia akan coba mulai lihat bagaimana sih pola-polanya dari genisa yang saya jelaskan tadi. Ini saya ambil contoh di Arumdera, di Nord-West-Nomor-Gindina, yaitu deposit perbualan suji. Di sini, ambil contoh dulu tentang alterasinya. Ini ada alterasi potasik di bagian tengah. Ini dilihat dari plan view, artinya dari atas. Zoning-nya seperti ini, kalau dari atas, yaitu potasik di bagian tengah, kemudian bagian luarnya di dalam alterasi filik, kemudian bagian luarnya lagi, bagian perikural, di ke propylitik. Dan ini geologinya, nah ini multiple intrusinya terlihat dari sini. Kemudian, RTP-nya seperti apa? tipe magnetik, ini dari RTP-radio-metik. Nah, ini menghasilkan pola bulu-ais di sini. Pola bulu-ais ini yang dijelaskan tadi, bahwa di sini adalah respon dari potasiknya, yang merits oleh sekundang dari magnet. Kemudian, subtle law magnetik di sini, dihasilkan oleh retrograde alteration, yang sifatnya magnetik-distraktif. Kalau ini kan magnetik konstruktif, ini magnetik-distraktif. Magnetik-distraktif yang disebut menghasilkan oleh peleburan mineral-mineral magnetik pada suhu rendah. Sebabkan karena bercampurnya fluda matrik dengan fluda metroid tadi. Kemudian ini untuk radiometrik. Di radiometrik sendiri, sebenarnya ada tiga unsur yang kita pakai, yaitu thorium, uranium, dan potasium. Tapi untuk eksplorasi porfirik, biasanya kita hanya gunakan yang potasium saja. Yang thorium sama uranium kita pisahkan. Nah, ini kalau di potasium, biasanya kan menghasilkan pola-pola anulus. Pola-pola yang kita sebut sebagai circular feature. Beda dengan bulu es. Kalau bulu es kan dia harus dilengkari oleh pola magnetik begini, tapi kalau circular, dia hanya circular begini saja. Aik potasium. Ini menggambarkan bagaimana respon potasium yang menung sekundangnya cover seperti ultra-sipotasium. Dan ini resistivity. Nah, senternya di potasium, dia tergambarkan sebagai low-resistivity, karena ini lebih menggambarkan si ultra-sipilipnya. Ultra-sipilipnya itu kan disebabkan oleh clay yang dominasi oleh serisid. Karena dia di sini menggambarkan low-resistivity. Tapi di kanan-kirinya, ketika dia sudah mulai mengarahkan topolitik, dia akan mulai hake lagi, karena clay-nya akan mulai berkurang. Tapi di daerah di mana clay itu berminan, serisid, dia menghasilkan low-resistivity. Ini topografinya. Nah, ini sedikit penjelasan dari Clark tahun 2014. Yang bagaimana sebuah sistem porfiri itu, respon magnetiknya terpengalai oleh eroded dan uneroded. Semakin dia uneroded sistemnya, artinya makin konsil ya, di bawah permukaan masih tertutup sekali gitu. Maka respon magnetik ini akan jarang muncul seperti ini. Mungkin dia hanya akan muncul sebagai low-magnetiknya saja. Mungkin bulu ais-nya ini nggak akan kelihatan lagi. Atau masih belum kelihatan karena dia belum eroded ya. Sehingga jangkauan dari metode magnetik itu untuk merekam si altrasi potasik akan sangat kurang. Nah, di sini si Clark 2014 menggambarkan bagaimana respon metode magnetik pada deposit yang dia uneroded disini. Dia responnya masih negatif. Ini respon magnetiknya ya. Responnya disini negatif, artinya dia masih low-magnetik, belum tergambar bulu ais-nya. Tapi ketika sistem itu mulai eroded 1 kilo di sini, dia mulai naik. Dia anomalnya mulai positif dan mulai membentuk anomalian-anomali bulu ais begini. Kemudian eroded 3 kilo, kemudian eroded 4,8 kilo, sampai eroded 5 kilo. Nah, semakin tinggi dia eroded-nya, artinya kan semakin dekat sejarah antara surface dengan si altrasi potasik. Sehingga respon metode magnetiknya dia akan semakin tinggi. Kurang lebih seperti penjelasannya kelar 2014. Di sini juga digambarkan bagaimana respon nilai kemagnetan, susceptibilitas, yaitu BUSD. Nilai kemagnetan ini terhadap persentase mineral si magnetik. Di sini kita ambilnya magnetik, gematik, dan pirotet. Tapi karena kita berbicara tentang porfirium, maka kita hanya ambil yang di sini. Ini tipikal multi-domain magnetik. Di sini dapat dilihat di grafiknya bahwa semakin banyak persentase magnetik dalam tubuh batuan, maka nilai susceptibilitasnya dia akan naik. Yang bawah-bawah ini dia ada penggambaran tentang multi-domain hematid, multi-domain hematid, kemudian mono-PO ini adalah monoglian pirotet. Kemudian di positif yang kedua, saya ambil contoh di langsung bawah. Saya ambil dari LOSG di langsung bawah sendiri. di sini kita bisa lihat geolosinya dulu. Ini multiple intrusinya dan garis biru ini adalah outline dari CU 0,3%. Berarti di sini adalah center of systemnya, karena di sini multiple intrusinya. Seperti apa sih gambaran RTP-nya? Nah, kebetulan di sini gambarannya tidak, bulu esnya tidak sempurna sekali, tapi lumayan terlihat di sini. Di mana high magnetik menggambarkan ultra-asih potasih kemudian dibelilingi oleh polo-sopo magnetik. kemudian chargeability. Nah, di sini chargeability sedikit unik. Kenapa unik? Karena chargeability itu ketika kita eksplorasi magnetik ini dalam frame view yang masih ya. Dia akan membentuk pola tidak us atau anulus atau sir polar begitu, tapi dia membentuk anulus ring. Anulus ring itu artinya dia membentuk cincin. Melingkar di mana di kanan-kirinya dia high chargeability-nya, sementara di bagian tengahnya dia relatif low chargeability. Nah, kenapa kok begitu? Karena biasanya kalau di bagian porfiri itu bagian atasnya kan dia masih di alterasi seri sipit-nya. Charstabilitasnya itu ketika dia ke dalam dia akan mulai merekam si pirit halo. belum. Jadi anulus ring ini menggambarkan respon dari si pirit halo di tubuh porfirinya. Sedangkan yang biru ini menggambarkan lebih menggambaran si clay-nya pada bagian atas. Ini dia untuk pola-pola anulus ring seperti ini. Nah, untuk resistivity seperti yang saya jelaskan, dia akan menghasilkan pola low resistivity karena digamakan oleh clay. Ini ada gambaran sedikit tentang CU-nya. Ini geokimia soil. Di sistem porfir itu biasanya pet vendor elemen yang kita gunakan untuk geokimia soil lebih ke CU, HU, dan MO. Tapi di sini digambarkan oleh anomali CU dan MO. Biasanya dia hanya akan hadir anomali soil-nya itu di kanan-kirinya jadi periperalnya. Tapi untuk CU, HU, dan MO biasanya akan bagian central system of porfir-nya. Terlihat ini central system porfir-nya anomali CU-nya mengumpul, tapi ketika AU dan misal dia lebih ke bagian periperal. Dan saya ambil lagi contoh di batu hijau di sini. Di batu hijau sendiri dapat dilihat geologinya ini multiple terus-nya di sini. Kemudian ini ultrasim-nya. Lihat yang warna hijau muda di sini yang moderately strong secondary biotet. Nah, inilah center of system dari porfir-nya. kemudian bagaimana respon RTB maletnya. Seperti ini responnya. Dia tetap menghasilkan dulu es, tapi memang tidak sesimpulnya si alum berira. Tapi alum berira itu adalah bercontoh ideal bagaimana dulu es anomali itu akan terlihat pada sistem porfir-nya. Kemudian ini sulfate zoning-nya. Nah, untuk sulfate zoning di porfir-nya sendiri, dia ada degradasinya dari center menuju ke distal. Di center sendiri biasanya dia hanya borne trits. oborid lebih banyak dari kalko pirate, kemudian semakin keluar kalko pirate-nya yang lebih pirate, lebih dominan. Kemudian semakin keluar lagi kalko pirate-nya lebih dominan dari pirate, semakin keluar lagi pirate-nya yang lebih dominan. Itu untuk sulfate zoning di pendapatan tipe porfir-nya. Biasanya memang seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh dari RFN Backyard 2004 dan Husji tahun 2011. Di sini ada penggambaran data drilling dari kalko dari persentase kalko pirate dan persentase pirate-nya. Kemudian respon gradient array secara plane view dan respon IP secara ground. Nah, di sini respon gradient array menggambarkan pola annulus ring yang tadi saya bicarakan. Kenapa dia membentuk pola ring seperti ini? Karena pola ring ini dia menggambarkan period dahulu yang terbentuk di kanan-kirinya si porfir-nya disini. Nah, ini period dahulu-nya kan disini. terlihat lebih dari 1,2% kemudian sentralnya ini menggambarkan sulfate zoning yang tadi bagian tengah dia reach oleh bonnet dan kalko pirate. tapi bagian disininya dia lebih promisi oleh delay. Karena dia lebih rendah dibanding si analus yang di kanan-kirinya. Nah, untuk IP sendiri yang saya bilang tadi, kalau IP penetrasinya tidak begitu dalam, tergantung sebagai seberapa panjang lintasannya. Semakin dia panjang maka semakin dalam penetrasi metodenya ini. Nah, disini IP-nya dia kurang apa ya, kurang capek di bagian dalam potasi yang menangkap bagian Filipina saja. bagian Filipina terlihat bahwa disini low charsability jadi benar-benar tidak tertentak tapi bagian kanan-kirinya dia menangkap responsif berita halu tadi. Nah, ini oleh Aguila et al tahun 2016 menjelaskan bagaimana hubungan antara sulfate content dengan responsif charsabilitas. Nah, disini dia ambil contoh dengan beberapa sampel yang banyak kandungan kalkopirate dan sulfate dan piret-nya. Nah, disini dapat dilihat bahwa semakin banyak sulfate maka nilai charsabilit-nya dia akan mulai naik. Begitu juga disini ketika kita sudah melibisakan ke kalkopirate dan piret-nya contohnya semakin enrich kalkopirate-nya maka nilai charsabilit-nya akan sangat naik sekali. Sebenarnya IP sendiri nilai charsabilitasnya itu banyak dipengari oleh sulfate dan clay tapi ketika disitu hadir sulfate maka nilai clay-nya akan kalah maka sulfate-nya akan lebih minat nilai makanya disini yang depot bukan clay tapi lebih ke sulfate-nya. Nah, kemudian apakah sulfate aja masih berpengaruh ke nilai charsabilitas enggak mineral-mineral okset juga akan berpengaruh ke respon charsabilitasnya disini dapat dilihat plot nilai charsabilitas terhadap persentase charsabilitas dan magnet dimana disini dapat dilihat bahwa semakin naik charsabilitasnya nilai charsabilitasnya akan naik ke arah 60 tapi ketika persentase si okset mineral yaitu magnet tetapnya naik dan nilainya hanya akan relatif sama hal sejalan ini kan konturnya kesana ya kalau dia konturnya kesana berarti kan nilainya sama tapi konturnya ke arah sini berarti semakin ke arah sini dia akan naik besar dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa dalam suatu tubuh batuan yang teralterasi semakin banyak gandungan sulfatnya maka charsabilitasnya akan semakin naik itu yang bisa kita gunakan sebagai vectoring makin ke arah mana si center of system itu dan disini saya ambil contoh ini masih dielang kayaknya nah disini perbandingan yang diambil oleh respon magnetik pada nilai 0,06 gs yaitu ini oblan tubuh porvirnya dari metode magnetik dibandingkan dengan kehadiran copper dan gold ternyata ketika dibandingkan si tubuh high magnetic ini yang hitam ini ternyata berbanding lurus dengan kehadiran si copper dan gold di center of system porvir ini itu menunjukkan bahwa seberapa powerful metode magnetik ini untuk mendirinya si tubuh porvir ini saya ambil contoh sedikit model 3D dari elang disini ada alterasi fluoride magnetik yang ini nah disini dia tergambarkan sekali secara ini secara 2D secara 2D ini 2D slicing magnetik ini 3D magnetik secara 2D data drilling tubuh dari si alterasi potasik ini dia tergambarkan dengan sangat baik oleh metode magnetik maka ketika ini dibor disini kita bisa tahu dimana batas-batas si tubuh alterasinya ini karena itu penting memahami bagaimana genesis dari sebuah sistem itu sebelum melakukan modeling dan melakukan interpretasi supaya nanti ketika kita menyarankan dimana pembuaran itu harus dilakukan itu tidak akan mis drilling hanya di luar sejarah pembuaran-pembuaran itu dilakukan dan itu mis drilling adalah karena yang pertama mungkin salah satu faktornya adalah geografisiknya itu tidak mengerti bagaimana genesis dari deposit yang terbentuk dan bagaimana karakteristiknya sehingga interpretasinya bisa lari ke kanan kiri ini 3D modelnya dari tubuh sipotasiknya menurut metode magnetik dan ketika di drilling dan di interpretasi perbedaan tubuh ini tidak berbeda dari metode magnetiknya sekarang kita mulai beralih gaya pinter malih ini masih berapa menit mas Wiesel halo mungkin bisa dipercepat mas sudah jam setengah 5 soalnya mungkin jam 5 bisa kita oke siap oke siap nanti kalau misalkan tidak cukup waktunya atau berbuka nanti di sebentar saya enggak apa enggak masalah yang penting apa yang materi yang saya sampaikan itu semuanya masuk dan semua pertanyaannya terjawab nah sekarang kita akan lari ke tipe deposit tipe epitermal nah untuk tipe epitermal sendiri akan sedikit berbeda dengan porfiri saya akan sedikit lebih cepat disini untuk epitermal sendiri dia tidak akan menghasilkan nilai-nilai magnetik seperti yang tadi di porfiri karena epitermal itu alternasinya lebih retrograde jadi dia lebih magnetic destructif sifatnya tapi ketika dia magnetic destructif dia akan menghasilkan magnetic law tapi untuk magnetic law ini biasanya akan mengikuti pola-pola struktur yang ada kemudian airborne radiometrik biasanya akan berguna disini untuk deposit tipe LS dia hanya akan menghadirkan pola-pola high radiometrik yang mengikuti pola-pola struktur tentunya karena LS tapi untuk deposit epitermal HS radiometriknya biasanya malah akan negatif karena terkait dengan proses leasing kalau di porfiri kan high nilainya nilainya radiometriknya nanti GLS juga high sulfat dan sulfosat di deposit tipe epitermal resistivity juga benar digunakan untuk dialenasi di mana tubuh tubuh van atau tubuh si vagisilika ketika nanti bermain dengan disini saya jelaskan sedikit responnya untuk tipe HS dulu ini sudah jelaskan oleh Mas Adik tentang jenisannya ini jadi saya hanya akan menjelaskan bagaimana respon geobisiknya sekarang untuk bagian center of systemnya dari HS sendiri kan ini vagisilika makin ke arah keluar makin ke arah kekuasa luned dia akan menghasilkan low magnetik karena ultrasinya tadi retrograde jadi sudah bukan prograde lagi kemudian pada center of systemnya ini dia juga akan menghasilkan high resistivity karena di tengah-tengah ini kan vagisilika vagisilika itu kan dia sangat rigid sekali keras dan dia banyak pori-pori yang terbentuk karena possession slid-stop itu akan menyebabkan arus itu akan susah mengalir di batuan-batuan ini karena dia akan menghasilkan respon high resistivity kemudian makin ke arah proksimal sampai ke arah distal nanti akan menghasilkan nilai-nilai high chargeability di alternasi tipe advanced argilic kenapa high chargeability karena di advanced argilic sendiri ini banyak ditemukan mineral sulfat atau sulfosat tahu bedanya antara sulfat dan sulfosat sulfat itu terdiri dari dua unsur Ft dan S tapi kalau sulfosat itu ada metal semi-metal dan sulfur contohnya latinantite energet itu sulfosat dan itu akan menyebabkan nilai chargeability akan naik sekali di situ ketika hadir mineral sulfosat ini kemudian itu menjadi telekonduktif karena hadirnya clay pada bagian luar ini saya ambil contoh di Martabe Nord Sumatera disini ini adalah contoh airborne EM dimana metode tubuh-tubuh si pagi silikanya itu tergambarkan oleh high resistivity disini nah ini tubuh si pagi silikanya ini offline ini tergambarkan disini sebagai high resistivity ketika dilakukan drilling ternyata terbenar ketemu disini tubuh-tubuh si pagi silikanya resistivity mendekasikan masif silikab pada deposit tubuh-tubuh S ini jangan salah interpretasi nanti kemudian ini saya ambil contoh sedikit seksen dari ground resistivity bagaimana korelasinya dengan geologi alterasi dan metal zonies ketika kita lihat disini kita ambil dari alterasi aja karena saya lebih kealterasi untuk respon-responnya topografin resistivity ini akan sangat baik untuk mendeliniasi dimana tubuh masif silikanya itu atau tubuh vaginya kalau di HS pasti pertama akan menghasilkan topografi yang resistan seperti ini karena vagi silika sendiri akan resistensi terhadap pelabukan makanya dia akan membentuk topografi yang relatif lam-slam seperti ini sangat resistan kemudian respon resistivity sendiri biasanya akan menghasilkan high resistivity karena arus itu akan sangat susah mengalir reproduksi silika ini di marka B ini sangat korelate sekali antara alterasi high silika dengan responsi resistivity responnya disini kemudian ini alternasi alterasinya disini kita lanjut ke gradient array ini gradient array atau R bunuh EM disini nilai resistivity dibandingkan dengan hotline 1 gram per ton AO disini zonasi dari metal content dari AO itu ternyata berbanding urus dengan high resistivity nya disini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita ketemu resistivity pada target tipe HS kemungkinan itu adalah masif silika yang mungkin adalah itu bagi silika atau center of system dan disitu juga kemungkinan adalah zinasi meta content nya lanjut ke Yana Coca Peru disini Yana Coca di northern Peru ini menggunakan airborne EM juga disini dapat dilihat bahwa nilai-nilai high resistivity itu menambarkan si alterasi-alterasi silisitnya ini alterasi-alterasi silisitnya ini yang sifatnya resistivity tergabarkan dengan baik oleh si Erbun EM disini makanya dari inilah awalnya mereka mulai explore-explore di jauh lebih satunya dalam log ini bukan dalam satuan resistivity yang normal ke dalam log berarti 4-5 ini artinya 100-500 dan lanjut ini masih di ini adalah salah satu contoh dari resistivity ketika digunakan untuk mendeliniasi dimana sih tubuh si masif silikanya itu di metode resistivity disini tergambar resistivity yang diinterpretasikan awalnya sebagai masif silika ketika digunakan ternyata betul disini itu adalah tubuh masif silikanya ini masif silika ini ternyata dapat juga intersect si high grade code di anak jocoh karena oleh karenanya kenapa metode resistivity itu sangat favorit untuk operasi tipe HS karena resistivity ini bisa menjadi indikator langsung kepada kehadiran tubuh masif silika kemudian kita sekarang beralih ke deposit TIPRO LS kemarin sudah dijelaskan sedikit oleh mas Wisnu tentang ini jadi saya hanya nyambung sedikit saja untuk metode LS sendiri yang sering kita gunakan pertama magnetik itu pasti magnetik yang hasilnya nanti akan magnetik tetap jadi retrograde alteration kemudian pada center of system ini di mana fan sistem ini biasanya dia akan menghasilkan high resistivity karena fan itu rigid dia keras harus sangat susah mengalir di fan-fan ini dia akan menghasilkan high resistivity kemudian makin arah luar ke alteration seri light itu dia akan mulai melemah resistivity semakin 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 lagi di alteration yang clay dominated atau clay mixed dia akan makin low resistivity untuk charge ability bagaimana untuk charge ability untuk LS sendiri dia akan kurang menggambarkan karena di LS itu kan lebih minor sulfat tidak seperti di LS kalau dia masuk ke dernabilitologi disini akan mulai terbentuk disini terbentuk disini untuk sulfat disini adalah zona-zona yang akan terbaca sebagai high charge ability selain di zona ini dia hanya terbaca oleh roller resistivity satu lagi catatan untuk LS ini penting kenapa karena untuk di positif LS itu tidak kita tidak bisa berharap nilai charge ability akan naik dominan tinggi sekali seperti di HS karena dia kandungan sulfatnya yang sangat sedikit tadi karena mungkin ketika dihadir disini high charge ability nilainya hanya akan puluhan saja tidak akan mencapai ratusan jadi kita tidak bisa mengharapkan nilai LS ini polanya tinggi tapi nilainya rendah karena sulfatnya yang hadir disitu itu minor tidak dominan seperti yang di HS ini saya ambil contoh di Bajimu North Queensland sudah sempat disini oleh Mas Wismu disini deposit tipe-nya LS disini gradient array sangat menggambarkan sekali high resistivity sepanjang frame-nya ini gambar disini mulai tidak kelihatan karena disini mulai erotit disini mulai tergambarkan lagi nah untuk magnetiknya RTP tadi yang saya bilang dia tidak akan menghasilkan high magnetik karena dia akan sifatnya retrograde dan dia biasanya akan mengikuti pola-pola strukturnya jadi di pas fan-nya si Pajimu ini yang mengikuti pola-pola low magnetik yang mengikuti struktur ini untuk magnetik RTP ini dan ini ada sedikit contoh dari resistivity dari Pajimu tadi ini fan-nya disini kemudian mereka melakukan diluniasi menggunakan metode resistivity dari perlintasan berarah barat timur kemudian hasil dari penampang resistivity akan menjadi acuan di mana melakukan drilling-nya setelah dilakukan resistivity di sini tergambar head resistivity yang diinterpretasikan mungkin adalah dari fan-nya ketika didrilling memang tergambarkan tubuh fan-nya di sini yang warna hitam kemudian dia masih extend ke arah sana lanjut ini sendiri sebelum ke arah sini ketika kita sudah mulai memahami bagaimana konsep-konsep model itu bagaimana genisa itu bagaimana interpretasinya kemudian bagaimana ketika dia dikorelasikan dengan data lain kita harus diskusikan dengan tim eksporasi kita untuk membangun sebuah konsep nah di sini saya coba ambil konsep yang saya ambil dari schedule saya yang ini saya kerjakan bersama rekan saya Mas Faisal Haji waktu itu deposit yang saya kerjakan ini adalah porfiriskan dengan epitermal tentunya lokasinya dirahasiakan nah di sini cara membacanya adalah ini center of system yang di stand semakin ke arah sana artinya semakin ke arah luar disini saya ambil respon fisiknya dari surface berarti di sini kemudian respon 500 meter itu di sini kemudian respon 1000 meter itu di sini di sini fitur-fitur yang saya tampilkan adalah geobisik kemudian fan system kemudian sulfide distribution ultrason zooming dan intrusion body cara membacanya adalah begini kita baca dari center of system yang dulu di sini center of system pertama dari geobisik signaturnya adalah dia menghasilkan height radiometrik dan height height magnetik di anomali RTP anomali AS disini saya menggunakan filter analitik sinyal karena sistemnya overprinting lagi jadi tidak bisa menggunakan RTP RTP-nya tetap saya gunakan tapi sebagai deliniasi sistem yang meng-overprint setelahnya ini kenapa di RTP-nya saya taruh di bawah plot-nya artinya nilainya minus artinya dia alterasi prograde disini tapi ketika saya gunakan filter AS di metode magnetik dia akan menghasilkan height magnetik disini kemudian radiometriknya juga menggambarkan height magnetik disitu kemudian kita turun ke fan sistem disuruh face yang saya temukan fan-fan nya itu hanyalah fan-fan B dan A tapi tapi A agak jarang disini saya plot-nya tipe B dan karbonat metal ini saya lihat ketemu di bagian sini ini makin ke arah sini ini nah ini mengandikasikan hadirnya sistem yang lain di tubuh porfiri saya kemudian semakin bawah surface distribution yang dapat dilihat dari central system seperti apa kemudian intrusion board disini yang saya temukan di surface enak early intrusion saja kemudian yang very late tadi yang horum dan dioret kemudian coba lari ke respon bagaimana gambaran di 500 meter 500 meter disini peta analitik signal dari magnet makin high magnetik kemudian low magnetik juga masih tergambarkan ini yang sistem lain ini tadi yang mengoferkan porfiri kemudian makin kebawah lagi respon sulfetnya juga makin terlihatan kemudian intrusion yang saya temukan juga di kedalaman 500 meter itu juga mulai menggambarkan intrusion intramineral dan porfiri juga di kedalaman 1000 meter yang lebih saya kerjakan waktu tugas akhir itu seperti yang saya mengombin semua data dari geologi geokimia dan geofisika supaya saya bisa membangun sebuah konseptual model saya mengajukan konseptual model ini dari Steve Garwin Jika Anda adalah orang eksplorasyonis maka berpikirlah secara tiga dimensi perspektif bayangkan secara lateral dan horizontal kemudian sambungkan dari apa yang sudah ada di masa lampau dan masa sekarang kemudian sambungkan dan buatlah sebuah interpretasi kemudian sekarang sampai ke kesimpulan yang pertama adalah dalam sebuah ting geologi dan geofisik itu harus bekerjasama untuk membuat satu perspektif jadi tidak boleh saling beda pandangan harus satu visi disitu harus satu interpretasi harus bekerjanya bersama-sama kemudian seorang geofisik itu tidak bisa hanya duduk di depan komputer komputer saja akan fatal sekali ketika seorang geofisik itu juga harus ikut terjun ke lapangan mengenali sebuah sistem dari deskripsi secara langsung dan itu jauh lebih penting sebelum kita mulai membuat interpretasi ini itu membuat model yang seperti apa sebelum mengarah ke situ kita harus tahu dulu sistemnya ini seperti apa deskripsinya seperti apa dan kabarannya seperti apa baru kita bisa menginterpretasi lebih jauh understand the genesis first before make an interpretation ini yang saya jelasin tadi kemudian interpretasi data geofisik itu sebenarnya ambigu tanpa didasari oleh pemahaman geologi yang sangat baik oleh karena itu saya selalu menekankan ke mahasiswa-mahasiswa yang sekarang yang lebih berbeda ke junior saya bahwa sebelum kita mengakukan interpretasi data geofisik kita harus memahami dulu seperti apa geologinya kita harus memahami gini saya seperti apa karakternya seperti apa sebelum kita bisa berbicara A, B, C, D, E kalau tidak melakukan itu interpretasi kita hanya lari ke kanan kiri saja tidak dibatasi oleh good legal understanding kemudian the more complex and council of system artinya semakin kompleks dan semakin tertutup sistem itu semakin banyak pesan-pesan metode geofisika yang kita butuhkan karena karena dia tertutup jadi kita tidak bisa melakukan mapping di permukaan untuk melakukan evidence jadi kita butuh metode yang bisa untuk wilderness lebih kompleks dan lebih konsil dan disini saya memberi gambaran sedikit dari panutan saya Pak Douglas salah satu presiden dari SEG Pusat dulu ya Pak Douglas pernah menjelaskan bahwa kunci eksplorasi yang sukses itu bukan terdiri dari kumplon orang-orang yang cerdas tapi terdiri dari orang-orang yang tepat yang kurius selalu ingin tahu dan ingin mengeksplor lebih jauh dan saya juga selalu menekankan dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang untuk share keluar dengan apa yang sudah kita punya seperti saya sendiri kalau dibandingkan dengan pembicara yang lain di webinar series ini pengalaman yang mereka kan pasti sudah sangat banyak sedangkan saya sendiri kan masih sangat terbatas sekali karena saya juga masih satu tahun di dunia industri tapi sebenarnya bukan tentang pengalaman seberapa banyak kita bekerja tapi lebih ke seberapa lama dan seberapa banyak kualitas dari tahun-tahun pengalaman itu beranilah keluar untuk sharing apa yang sudah kita punya sedikit-sedikitnya ilmu yang kita punya itu pasti akan berguna untuk orang lain dan terima kasih saya saya lanjutkan disini oleh orang-orang yang dulu pernah mendevelop diri saya ini sebelah kanan saya kenalkan di sini ada Mas Faisal Sang Haji seluruh rakan saya waktu tugas akhir di Sulawesi Utara Pak Giai Stal Samporno yang dulu di JN divisi biologisnya dan Pak Ica Mas David Ismantol dan Mas Tadki yang mungkin saat ini juga ada di sini dan Mas Faisal orang-orang inilah yang dulu mendevelop diri saya dari saya yang gak paham apa-apa sampai saya ngerti tentang bagaimana porfiri itu bagaimana epitermal itu bagaimana skam itu dan bagaimana saya harus mencarinya karena itu kemanapun nama-nama mereka inilah yang saya sebutkan karena nama-nama mereka ini yang berjasa besar dalam pengembangan diri saya sekian dan terima kasih mungkin dari saya Mas Faisal di sini Mas Audi oke oke silahkan Mas panjangnya karena slide saya juga 50 slide ini jadi gak masalah kita extend sebentar oke Mas Audi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman halo Mas ya halo sudah ada beberapa pertanyaan ini Mas ada tiga kurang lebih jauh ini mungkin oke banyak banget oke boleh ini ajalah Mas apa namanya boleh open mic aja biar lebih enak gitu tadi saya sudah ini apa namanya untuk tata acara bertanya untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa raisin nanti saya buka saya unmute tapi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung via chat gitu Mas jadi mungkin ini teman-teman yang ingin bertanya secara langsung gitu mungkin saya mau mengucapkan dulu selamat berbuka puasa teman-teman yang sudah berbuka puasa di WITA ya dan WIT untuk yang teman-teman di WIB satu jam lagi oke mungkin langsung aja Mas pertanyaannya nih pertama dari Wisnu tidak tahu dari mana oh Mas Wisnu Mas Wisnu ya Mas mau nanya dikit satu hubungan dengan peta magnetik atau aeromagnetik saya pernah lihat ada berapa jenis peta dari hasil pengolahan data aeromagnetik ini yaitu TMI RTP AS VD sama Tilt Angel apa perbedaan prinsipnya secara geofisika nah dalam penggunaannya yang penggunaannya yang mana yang lebih baik dalam melakukan interpretasi kemudian dalam kegiatan eksperasi biasanya ada tools yang kita kalah sebagai meksus pertanyaannya seberapa besar sih peran alat tersebut di dalam kegiatan eksperasi untuk tipe endapan porfiri dan epitermal kemudian apakah ada contoh kasusnya khususnya nilai range yang ditunjukkan pada alat tersebut terima kasih Mas dari Mas Wisnu oke langsung tak jawab aja dulu Mas ya mas Wisnu terima kasih pertanyaannya Mas bagus sekali tapi ini cukup susah nih pertanyaannya nih pertama Mas Wisnu menanyakan berapa jenis peta dari hasil pengelolaan data aeromagnetik Mas biasanya peta yang pertama muncul itu adalah peta TMI nih Total Magnetic Intensity nah peta TMI ini biasanya kita belum bisa melakukan interpretasi karena letak anomalnya itu masih lari ke kanan dan kiri dia masih dikengaruhi oleh kutub ya jadi kita harus filter dulu ke RTP setelah menjadi RTP baru kita bisa melakukan interpretasi RTP itu kan reduce the pole artinya apa kita buat menjadi satu kutub untuk pergambarannya mungkin saya bisa gambarkan Mas sekalian penjelasannya untuk analitik signal dan vertikal derivatif itu kayak apa saya coba ini gimana ya caranya saya coba mas Faisal oke saya coba gambar ini karena saya tidak punya pen ini jadi saya pakai mouse ini maaf kalau jelek ya gambarnya ini saya gambar contohnya adalah intrusi kemudian gambar garis ini adalah eh salah maaf ini ini adalah PMI ini RTB ini yang akan saya gambarkan adalah respon gelombangnya itu seperti apa supaya nanti kita bisa memahami respon petanya ini adalah analitik signal memahaman tentang filter itu juga penting dalam eksplorasi karena kadang tipe deposit itu kita tidak bisa langsung kelihatan dari sekali processing contohnya misalnya tubuh paru viria tadi kan yang harusnya high magnetic gitu ya dan dia sifatnya bulu es kalau dia sudah di-overprint oleh sistem yang lebih retrograde sistem yang sendiri maksudnya yang berbeda dari por viria misalnya di-overprint oleh intermediate sulfidation atau low sulfidation yang sifatnya retrograde tentunya dari peta RTB sudah tidak akan tergambar sebagai high magnetic lagi dia akan malah akan tergambar sebagai low magnetic otomatis kita harus cari cara lain supaya bulu esnya itu tetap tergambar kalau kita berbicara tentang disini ada tubuh intrusi di bawahnya maka respon TMI itu akan seperti ini ini menggambarkan kutub negatif nah respon TMI itu belum bisa diinterpretasi kenapa? karena masih bisa lari-lari misalkan begini ketika kita lihat dari sebuah peta baik magnetiknya dari TMI itu disini ternyata bebatuannya itu bukan disini tapi adanya disini karena alumalinya masih lari-lari itu tadi polakan itu mali ini berpindah kesini jadi satu kutub ini kan masih berkutub ya jadi satu kutub maka dia akan menjadi seperti ini nah RTP ini dia mendominasikan anomali positif dan meneminimalkan anomali kutub negatif tetap berada di tubuh di batuannya nah kemudian analitik signal itu gimana dan gunanya untuk apa kasus-kasus tertentu analitik signal ini sangat bagus sekali untuk mendaliniasi sistem-sistem yang overprinting karena analitik signal ini sebenarnya untuk penguatan anomali jadi dia enhance anomali fungsinya seperti ini dia akan menghasilkan pola magnetikan disini-sini tapi analitik signal ini dia hanya akan membaca pola magnetik di batas-batas ini saja nah ketika dia sudah melihatkan tinggi seperti ini nilainya di petai RTP ketika di analitik signal dia akan makin tinggi lagi gitu tapi beberapa kasus seperti yang tadi magnetik padahal disini tubuh porfirnya nah ini gimana ceritanya nah ini harus kita analitik signal supaya kita tahu batas-batas ini yang bunuhnya masih ada masih bisa terbaca lagi nah responnya akan menjadi seperti ini ketika kita gunakan analitik tetap meminimalkan kutub negatif dan menonjurkan kutub positif tapi pengecualiannya adalah analitik signal ini hanya bisa digunakan ketika kita mencari tubuh-tubuh yang memiliki high abnormality atau memiliki ketika tubuhnya itu love analitik itu biasanya akan cenderung apa tidak enhance anomali pada boundary tubuh intrusi tapi ketika dia tidak ada tidak ada benda yang high abnormality di bawah permukaan dia tidak ada yang di enhance disini biasanya ini digunakan untuk tipe-tipe morfiri yang dimengalami over printing juga saya menggunakan ini waktu ditugas agar lebih seperti itu dan untuk vertikal derivatif dan tilt angle sebenarnya vertikal derivatif dan tilt angle itu relatif sama karena kegunaannya adalah untuk mendeliniasi struktur tapi kalau ketiga filter ini ini kan sifatnya regional artinya dia sampai dalam manual kita sudah menggunakan vertikal derivatif atau tilt angle itu sifat anomalnya dia lebih slow source dia hanya akan membaca struktur-struktur yang sifatnya slow atau dangkal jadi dia tidak bisa membaca tubuh batuan atau apa dia hanya membaca batas-batas struktur dari itu terderivatif dan tilt angle atau vertikal derivatif itu biasanya yang kita gunakan untuk menarik pola-pola struktur di tipe-tipe deposit epitermal kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa ya mas ya kok agak lupa pertanyaan kedua ya mas ya yang meksus itu mas mas kisno oh ya meksus pertanyaannya adalah sebab-bab besar alat peran alat tersebut dan kegiatan eksplorasi untuk tipe endapan poros-free dan epitermal apakah ada contoh kasusnya kasusnya lele-lele sebut yang disunjukkan oke untuk range nilai meksus sendiri sebenarnya ademas sudah ditetapkan oleh klak tahun 2014 nanti saya bisa share itu klak itu dia mengklasifikasikan respon-respon alterasi dan berapa nilainya berdasarkan pengukuran-pengukuran nilai meksus tapi untuk eksplorasi sendiri seberapa pengukuran untuk ngukur nilai apa namanya untuk ngukur nilai anomalinya langsung pada batuannya itu gak bisa menggunakan nilai dari ground magnetik atau airborne magnetik karena itu kan pengukuran indirect ya nah makanya kita harus gunakan meksus supaya kita bisa mengukur nilainya atau di core-nya jadi kita mencapai nilai pasti dari batuannya tersebut nilai kemagnetannya misalnya kalau yang seling saya gunakan itu saya mengukur nilai meksus pada core misalnya nilainya adalah 0,006 CGS atau SI nah kemudian nilai itu saya input ke dalam software geosoft supaya saya ingin tahu nilai 0,006 ini distribusinya dimana aja di dalam sehingga dari itu sehingga saya sudah dapat gambaran gambaran singkat tentang bagaimana sih geometri tubuh batuannya gitu sebelum saya melakukan inversi karena untuk melakukan inversi kan itu prosesnya sangat panjang dan lemah sekali dari saya gitu dimana mas Mas Wisnu halo mas Mas Wisnu cukup terjab ya mas Wisnu ya nanti bisa via mas Wisnu mungkin bisa besar oke 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 gimana mas Wisnu gimana mas Wisnu apakah sudah tersjawab iya mas terima kasih mas atas penjelasannya sudah ada gambaran terima kasih mas Saudi siap-siap nanti kalau kurang kita ngobrol-ngobrol lagi recet mas ya oke mas siap-siap oke mungkin mas Audi bisa ini mas apa tuliskan nomor WA atau nomor yang bisa dihubungi dan email kalau ada yang ingin bertanya nih mas ada berapa yang ingin bertanya langsung mungkin secara pribadi mungkin mas oke siap-siap masih ada pertanyaan lagi mas yang mungkin bisa dipercayakan dulu Jogja masih jam 5 masih masih ekspresi ada pertanyaan lagi nih mas sambil mungkin mengetik itu nomor yang bisa dihubungi sama email dari Our Room Library alias Arifudin nih mas mau bertanya nih terkait skatenya yang mas Audi berikan terkait penampang gilugi dan signature di permukaan dan subsurface apabila diperhatikan anomali AS yang berbeda di setiap kedalaman bagaimana cara processing untuk menggambarkan anomali di kedalaman tersebut kemudian apakah menggunakan upward continuation atau depth to target filtering atau ada metode lain mas oke bagaimana saya menggambarkan respon yang tadi ya respon dari filter AS jadi kedalaman 0 500 ke 1 kilo ya nah itu pertama setelah sebelum saya membuat model konseptual itu tentunya saya harus membuat model inversi terbeda untuk 3D inversi jadi dari metode AS itu saya 3D kan dulu saya inversi sampai bentuk model 3D gitu ya nah kalau sudah bentuk model 3D kan artinya saya bisa mempunyai gambaran dia polanya dari atas itu dari surface itu bagaimana sampai kedalaman 500 meter itu bagaimana apakah masih menerus kemudian sampai kedalaman 1 kilo apakah masih menerus ternyata dari inversi saya itu sampai kedalaman 1 kilo itu tubuh high magnetiknya itu masih menerus dan itu menggambarkan dan ketika saya korelasikan dengan data geologi dan alterasi itu ternyata berbeda sangat match makanya saya buat konseptual model itu saya cantumkan metode AS karena abad itu kan konsepnya hanya melihat anomali dari ketinggian tertentu atau berbedaan elevasi tapi saya lebih percaya dengan hasil inversi itu mas mas halo mas 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 semoga terjawab ya mas arifudin oke kemudian pertanyaan selanjutnya nih mas perkenalkan nama saya sayid ingin bertanya satu tadi porfiri terbagi menjadi 10 kelas berdasarkan dominan metalnya untuk ligan pembuah metalnya sendiri umumnya di porfiri ini apa ya terus kemudian nomor dua untuk alterasi propilitik sendiri di silito 2010 membagi menjadi outer dan inner propilitik dimana outer lebih baron mineralisasi dibanding inner apakah ada metode geofisika yang bisa membedakan outer dan inner propilitik ini ada empat nih mas membedakan outer dan inner ya mau dijawab dulu atau sekalian empat-empat ya saya sebutkan oke ini bukan kelas kelas junior ini yang menjawab ini tentang yang berdasarkan penggunaan metalnya untuk ligan pembuah metalnya sendiri umumnya di porfiri ini apa ya kalau ini sejauh yang saya tahu ya karena pengalaman saya juga banyak yang lebih pengalaman menjawab untuk menjawab menjawab tidak di porfiri tapi yang tas legionnya apa aja itu yang saya kurang pahami nanti bisa dibantu dari yang lebih ekspert terus untuk yang kedua untuk alterasi propilitik sendiri itu membagi menjadi dua outer dan inner dimana outer lebih baron kalau metode geofisikasnya membedakan terus terang saya enggak bisa mas karena untuk inner propilitik sendiri sebenarnya sama-sama baron sih inner sama untuk dibedakan secara geofisikasnya enggak bisa pasti responnya akan sama dari magnetiknya atau magnetiknya propilitik kan dia kalau di bagian dalam ketika dia masih dekat dengan potasik ya mungkin dia masih ada segitu perandungan magnetiknya dia akan naik ke magnetik tapi ketika masih relatif naik ke magnetik tapi ketika dia lebih ke luar magnetiknya kan kadang sudah tidak adil mungkin dia bisa marah ke retrograde jadi tidak magnetik lagi kemudian apakah tools geofisika yang bisa menentukan terdapatnya multifase inklusif pada suatu porfiri tidak ada tools apa yang efektif untuk hal tersebut kalau ada tools apa enggak ada adanya yang magnetik tadi dia lebih membaca ke mana kompleks intrusinnya jadi dia membaca intrusin yang sudah terimples jadi satu di satu tempat tapi untuk membedakan intrusin 1, 2, 3 berdasarkan respon geofisnya enggak bisa itu harus melakukan pengamatan langsung dari deskripsi deskripsi geologi keempat terakhir tadi mas bilang untuk charge ability pada porfiri dia membentuk pola seperti cincin sebagai respon terhadap dengan mineral sulfida lain sulfida dominan menarik karena saya belum pernah melihat porfiri tipe cumo jadi saya tidak bisa berbicara banyak tipe di masyarakat itu cuman secara genesis dan sederhana biasanya ketika hadir tubuh porfiri itu di sekitar kanan kirinya dia akan membentuk berdahlu itu berdahlunya itu yang menyebabkan dia air charge ability jadi ketika kita menggunakan atau beradian ray kita harus mencari pola-pola anulus ring itu tadi dari air charge habilitasnya yang harusnya itu merepresentasikan air charge halunya oke itu jawaban saya mas oke mas oke mas mau tanya nih video rekamannya boleh di-share enggak ya mas boleh mas silahkan di-share jadi teman-teman yang tadi mungkin ini yang belum sempat rekam nanti untuk video rekamannya akan kami share gitu ya kalau untuk PPT-nya belum bisa ya mas ya atau PPT-nya belum bisa karena ada data skripsi yang belum boleh untuk di-share sepatah untuk ditampilkan di-share boleh oke siap-siap mas copy oke ini mas ada tanyaan selanjutnya mas masih ada masih ada tiga kalau dia salah nih masih gimana mas apakah mau diselesaikan semuanya atau cukup tiga lagi ini sebagai pertanyaan terakhir atau seperti apa nih mas 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 masih berapa pertanyaan kurang lebih ada tiga atau empat nih mas tadi ada ini tiga atau empat lanjut aja mas sekalian tapi untuk region bagian timur yang sudah berbuka silahkan berbuka dulu ya oke nih mas ada pertanyaan lanjutnya nih dari adinda nih adinda dari SEG UGM nah mas mau tanya nih mas secara umum kendala apa yang dapat mengganggu respon geofisika dalam endapan hidrotermal kemudian langkah apa yang bisa dihindari bertanya tentang pengalaman nih mas apakah pernah melakukan survei geofisika pada endapan laterit kalau pernah apakah ada karakteristik khusus terhadap respon pola geofisika yang dihasilkan terima kasih mas silahkan mas audi oke mbak dinda terima kasih pertanyaan pertama secara umum kendala apa saja yang dapat mengganggu respon geofisika dalam endapan hidrotermal responnya itu lebih ke noise-noise mungkin kalau kita lagi explorasi kalau di lokasi greenfield banyak rumah-rumah mungkin sudah ada tiang-tiang listrik kayak di klon robo itu akan mengganggu explorasi kita karena itu akan mengganggu respon-respon dari respon-respon fisika yang kita rekam di dalam bumi itu bisa mengganggu itu harus di filter makanya pemaham filter tadi penting untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh noise itu supaya data yang kita lihat itu adalah benar-benar data yang merefleksikan apa yang ada di bawah kemudian langkah apa yang kemudian tentang pengalaman mas apakah pernah melakukan survei fisika di hendapan latrit kebetulan belum pernah karena selama ini saya bermainnya di hendapan tipe porferi scan dan epitermal jadi untuk latrit saya belum pernah terus ada enggak karakteristik khusus terhadap respon pola fisika yang dihasilkan nah ini mungkin ada yang lebih ahli untuk hendapan tipe latrit cuma saya akan share apa yang saya tahu saja kalau untuk latrit sendiri ini dikalkan kalau nickel mungkin metode fisika yang bisa dipakai adalah resistivity pertama yang ground ground resistivity kemudian ground IP dan yang terakhir adalah GPR atau ground penetrating radar GPR itu kan penetrasinya dia tidak dalam dia maksimal hanya 30 meter atau 60 meter saya agak lupa dan dia sifatnya gambaran metode GPR itu kayak sesemik refleksi dia layering layering gitu dan tentunya itu akan sangat cocok untuk depan-depan di pelat tritip itu kalau jawaban dari saya begitu Mbak Adinda cukup jelas mungkin kalau tidak jelas bisa email atau hubungi yang sesuai nomor yang tertera yang di chat ya Mbak oke ini Mas ada pertanyaan di plot sama Mas Faisal benar kan Mas emailnya yang belum mau ganti kan bentar saya cek dulu ya oh ya benar nomornya juga benar oke teman-teman oke Mas ini Mas ada Francisco Martini Mas dari ITS Institut Teknologi Sumatera nah ini mau menanyakan bagaimana sih Mas cara membuat permodelan data gaya berat dan magnetik yang baik dan benar kan yang kita lihat masih batuan yang hanya di permukaan saja sebab saya selalu dapat permasalahan nih dalam pembuatan permodelan dengan apa yang mana bila saya membuat permodelan dengan struktur A dan saya juga membuat permodelan dengan struktur B hasilnya sama dan itulah yang menjadi permasalahan saya Pak terima kasih gimana ini Mas silahkan bagaimana cara membuat permodelan data gaya berat dan magnetik yang baik yang baik dan benar permodelan dengan struktur A dan saya juga membuat permodelan dengan struktur B oke untuk metode terima kasih pertanyaannya Mas Francisco Martin kalau untuk metode gaya berat dan magnetik sendiri modelingnya kan ada dua ada inversi modeling dan forward modeling kalau inversi modeling kan nanti yang hasilnya 3D yang forward itu yang berubah 2,5D kalau saya sendiri saya kurang favorable menggunakan 2,5D kenapa? karena 2,5D itu kan interpretatif banget ya artinya kita bisa reko-reko sendiri atau kita bisa reka-reka sendiri sesuai keinginan kita sedangkan kalau inversi kan dia sudah berhitungan matematis dari apa yang sudah di record di lapangan dan saran saya adalah jangan ketika Anda akusisi di lapangan jangan hanya akusisi saja Anda harus kenali dengan apa Anda itu bermain di situ kalau misalkan Anda bisa mencatat apa evidence-evidence di lapangan yang bisa mendukung interpretasi Anda catatlah dan nanti masukkan di model jadi jangan hanya based on data karena kalau hanya based on data seperti saya yang sebutkan di conclusion tadi bahwa interpretasi geofisika itu sebenarnya angkus tanpa kita paham sejauh mana supaya interpretasi itu benar-benar dibatasi saya sih lebih ke inversi aja mas jangan menggunakan 2,5D apalagi kalau untuk alterasi karena alterasi kan polanya cak-cakan kadang jadi susah kalau kita berbicara dengan 2,5D lebih baik menggunakan inversi saja oke seperti itu ya mas dari saya oke semoga terjab ya mas ya kalau belum bisa langsung hubungi di bawah oke ini ada pertanyaan lagi ini mas masih ada tiga ini yang atras ini mas selamat sorry mas Audi sangat bermanfaat sekali izin bertanya nih mas apakah ada guidance yang bisa membantu kita dalam collecting data vein ketika di lapangan agar pengambilannya tepat baik dan benar dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik vein tap yang berkembang di sistem porfiri nah kemudian apakah kita bisa mendeliniasi keberadaan center of system dari high grade or potasic berdasarkan jenis kavespar yang berkembang di zona potasic dan adakah guidance di lapangan yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis kavesparnya terima kasih mas enakudi terima kasih mas atras pertanyaan oke oke terima kasih pertanyaannya mas atras yang pertama apakah ada guidance yang bisa membantu kita dalam collecting data vein ketika di lapangan ini yang bermain di LAS mungkin mas mas bisa menambahkan sedikit mas karena ini kan terkait lebih ke geomapping saya mungkin tidak mengerti sedikit kalau saya sih apa itu guidance adalah pahami betul-betul anda itu bermain di sistem apa kemudian karakteristik vein-nya seperti apa karena karakteristik misalkan ketika anda bermain di vein tipe LAS dan vein tipe porfir itu sudah berbeda jauh karakternya tanpa anda memahami karakter-karakter vein itu anda akan memahami sistemnya jadi harus benar-benar memahami betul kalau bermain di porfir anda akan ketemu vein-vehnya atau apa saja kalau kita bermain di porfir kan tidak mungkin kita ketemu cross reform hanya akan ketemunya vein A vein B vein C vein D vein M IDM kalau untuk praktikannya di lapangan mungkin nanti lebih gemas Faisal saja mungkin ada saran-saran gemas Faisal kemudian dua apakah kita bisa mendelinasi keberadaan center of system dari high grade or potasik berdasarkan jenis kafelspar yang berkembang di zona potasik jadi jenis delapan yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis kafelspar untuk mengetahui jenis kafelspar saya belum pernah tahu untuk itu untuk membaca paper pun belum pernah saya baca yang ada menjelaskan bahwa vectoring porfir itu bisa menggunakan kafelspar tapi biasanya vectoring yang kita gunakan adalah vectoring fan density yang pertama jelas itu kemudian alterasi potasik kemudian sulfate zoning itu yang biasa kita gunakan kalau yang berdasarkan perbedaan kafelspar sendiri belum pernah saya baca dan belum pernah saya dengar orang ada yang menjelaskan itu mungkin ada bisa saling sharing ke kita itu mas wasel mungkin mas wasel bisa menambahkan yang nomor satu supaya lengkap mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya mungkin mas nanti bisa sesi yang lain mungkin mas oke oke mas ada pertanyaan dari Sony Marpaung Pak Sony Pak Sony Marpaung dari PT Alam Sutra ini mas mau tanya metode geofisika apa yang kita pakai untuk underground kemudian apa metode itu bisa dipakai untuk medium dan low sulfate kah oke untuk underground ya mas ini pertanyaan untuk underground sendiri berarti kan lebih ke barengnya dengan field mapping dengan anak kodak itu bisa menggunakan meksus tadi yang dipertanyaan oleh mas wismu karena ketika kita sampling itu bisa digunakan untuk merekod berapa nilai-nilai kemanetan batuannya atau or-or kemudian kalau terkait undergroundnya itu lebih ke medium itu intermediate maksudnya intermediate atau low sulfideasi artinya yang lebih berperan adalah metode-metode resistivity yang ground dan IP atau Pak siapa ini Pak Sony jadi saran saya lebih ke metode ground IP atau ground resistivity untuk anak apalagi kan bermainnya ke intermediate dan low sulfidasi intermediate kan dia fan fan-nya lebih rich oleh sulfide yang base metal base metal fan tapi untuk low sulfide kan low sulfidasi kan jarang tapi masih bisa sih untuk diguniasi itu saran saya tapi untuk menggunakan kayak magnetik kayak gitu yang sifatnya mapping kurang bisa sih lebih cocok menggunakan itu tadi ground resistivity IP dan meksus itu aja oke gitu mas special oke ya siap-siap ada pertanyaan lagi nih mas dari kali ini sih pertanyaan terakhir nih sejauh ini ada pertanyaan dari chatur nih mas presentasinya udah oke mantep mas saya pernah coba membuka software Geosoft untuk mengolah data magnetik untuk bagian filtering ada bagian reduce to pole dan reduce to equator apakah RTE bisa digunakan untuk eksplorasi porfiri dan epitermal mas terima kasih oke jawabannya sih sebenarnya bisa aja RTE digunakan di epitermal karena konsepnya RTE itu kan sebenarnya pembalikannya dari RTP kan reduce to equator kalau RTP tadi dia lebih menunjukkan kutub positif kalau RTE itu dia lebih menunjukkan kutub negatif artinya ketika Anda eksplorasi depositif porfiri yang harusnya itu high magnetik digambarkan oleh warna merah ketika Anda menggunakan RTP itu malah akan tergambarkan oleh warna biru atau lupa karena RTE tadi kebalikannya dari RTP sepertinya sih udah nggak ada lagi tadi ada nanti bisa kontak email atau nomor teleponan saya karena waktu kita kan kita buka ini sudah siap siap oke mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi mungkin by chat atau bertanya langsung bisa resen sebelum acara ini ditutup oke sudah beres sudah paham insya Allah paham karena materinya terlalu berat kayaknya untuk teman-teman yang apa yang belum dapat materi dan hasil rekaman yang kemarin coba nanti ini kami akan sharekan lagi karena untuk sekedar informasi untuk materi yang hari pertama dan kedua tidak bisa di-sharekan baik itu rekaman atau PPT-nya namun yang hari ketiga yang membahas mengenai epitermal hexylifidation kemudian rekaman untuk yang sharing geofisika hari ini bisa di ini bisa dibagikan ke teman-teman mungkin mungkin karena apa namanya video rekamannya cukup besar karena kemarin hampir 300 mega jadi agak ini agak lambat mungkin untuk ininya nanti coba ini kami follow up lagi semoga bisa cepat tersampaikan ke email teman-teman mungkin mohon maklumnya ya teman-teman kemudian terima kasih atas waktunya ini mungkin terakhir ini mas audini ada yang tadi Pak Marpaung tadi Pak Sony Marpaung kalau pemenang seperti apa ya Pak kalau masih bisa tanya lagi mungkin bisa di Pak Mas Saudi oh Pak Sony Marpa oke mungkin baik lewat WA tadi ada nomor saya nanti boleh hubungi saya dan saya akan bales kapanpun nanti kalau Pak hubungi oke terima kasih siap oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut bergabung merapai acara MGI SC Webinar Series sore ini jangan lupa untuk join next episode MGI Webinar Series besok Sabtu jam 2 siang akan ada Mas David Iswanto yang akan sharing tentang sekarang deposit kemudian stay positif stay produktif stay health and stay at home terima kasih semuanya teman-teman terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati